Hawa ekstrem manuka randapan di Laut Kidul Pulau Jawa ngabalukarkin sagara rongkah. Lianti kitu angin ngatut lambak anurongkah te ngabuburak mang puluh-puluh wangunan katut tanggul di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, mang puluh-puluh wangunan semi-turta permanen ruksak balukarkatarajang lambak sagara anurongkah di basisir Karanghau, Palabuhan Ratu. Tidupuluh wangunan milik padagang di basisir ruksakatarajang lambak sagara. Lianti etak lambak anurongkah anu ngejangkung na tepik ke genep meter teh ngaruksak tanggul anu panjang na 200 meter di sisi basisir. Kayan hawa samodea kitu teh ges diprediksi ku badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG. Samalah BMKG Gesme Pelingan Tianggal Namula sangkan warga di sepanjang basisir Laut Kidul Lewi Waspada yang hadupan ancaman lambak sagara anu ekstrim di nabulan Juli. Terjadinya kan malam, jam 11 malam sampai jam 3 malam, yang parah itu jam 6. Yang parah itu jam 3 malam sampai jam 6 pagi yang bikin hancur. Hari apa? Sama dua hari itu, dua hari ombak besar. Kajian Daniel, ibu hari barang-barang pan iya dah, terus dicanakan, terus dicanakan. Siang anak-anaknya terus dicanakan, barang pan, terus tinggalin situasi ombak gitu. Yang pasunggi, ke bumi. Yang ke bumi jam tiruan, ya omak ragam. Kiwari warga nubaroga warung masih memeres rurun tukang guna nana anuruksak Balukarkata Rajang Lambak. Budi Setiawan, Bandung TV